selamat menikmati Umi Sabil dan Pak Deni beliau ahli di bidang promolnya, Umi Sabil ingin menceritakan bagaimana sekarang dalam kondisi work on home untuk menghilangkan kejenuhan tapi produktif nah nanti Pak Deni akan memberikan tutorial bagaimana cara mudah tabulan pot, apa itu tabulan pot Pak Deni? 6 buah dalam pot dan Pak Deni mau mencantaukan ini namanya media tanamnya ini pasti ada yang mikir kayak tas belanja, apa ini Pak Deni? ini planter bag planter bag terkuat dari bahan plastik yang bisa digunakan sebagai tempat bertanam ini gak jebol nih? dia punya kekuatan dari tahannya sampai 10 tahun nih 10 tahun? pokoknya bisa menanam apa aja? dengan ukuran seperti ini dengan media yang cukup tinggi kita bisa menanam pohon yang punya ukuran batang jadi seperti batang kayu yang keras gitu ya misalnya seperti ini kan pohon jambu jambu kelutup kalau di kampung saya jambu kristal ya kalau melihat disini di polybag dimasukkan ukuran pembibitan lah ya nah kita bisa pindahkan karena ini pohon berpeluang untuk menjadi lebih besar iya nah kalau ini menjadi lebih besar media tanamnya harus jauh lebih besar lagi kalau segitu aja nanti buahnya kurang maksimal ya Pak? kedua kekuatan dia untuk bisa bertumbuh kembang lebih besar itu lambat karena asupan atau jumlah konsumsi yang ada di media tanam dia itu terbatas kalau potnya kecil pengaruh ke buahnya juga? pengaruh pengaruh jumlah makan sedikit-sedikit iya nah jadi akan diajarkan bagaimana dipindahkan ke dalam ya boleh Pak Denny biar teman-teman di rumah yang punya tanaman-tanaman bisa tahu caranya baik baik Bumi untuk minrahan di seluruh Indonesia hari ini kita mencoba lebih mendalami tentang bertanam di lahan sempit untuk penduduk perkotaan iya kan cuma punya teras doang teras kemudian sana-sini sudah mentok bisa enggak ya 10 pohon dalam teras yang sempit bisa ya bisa karena pakai ini dengan media seperti ini juga kita harus memilih jenis tanamannya kira-kira misalnya ketika jenis pohon anggur orang anggur kecil tapi tanpa tanggikan orang yang penting dapat bibitnya cerita memilih ini apa nih kok kelihatannya saya baru lihat jenis jeruknya ada jenis anggur jeruk ya jeruk jeruk yang katanya kulitnya bisa dimakan pak jangan makan kulitnya saja jangan makan kulitnya saja ya ingat tuh jangan diberikan karunianya kita dapat buahnya makan boleh dengan kulit makan bisa dengan kulitnya jangan kulitnya buahnya buat saya ya tapi jangan sampai kesannya takus banget baik nanti akan diajarkan sama pak Denny bagaimana cara mudah ini ada gerimis-gerimis sedikit nih ayo pak Denny ini air dari hujan gerimis sebagai sumber kehidupan yang utama dalam pencocok tanam ini kita mempersiapkan media tanamnya ini ada sama juga mempersiapkan kebutuhan hidup bagi tanaman tersebut jangan lupa jadi dia pikir harus kasih pupuk ini kasih pupuk ini media terbatas bahwa dianggap saya cukup tidak juga hari ini yang kita pentingkan adalah sama seperti kita sebagai manusia mau bertahan lebih panjang usianya atau aktivitas kita maka kita sediakan makanan kita untuk jangka waktu yang kita menutupkan itu nah artinya media tanamnya yang makanannya cukup untuk tumbuhan nah kita mulai misalnya untuk seperti ini kita gunakan ada di pasaran ada misalnya ini ya yang sudah jadi sebak sekam bakar kita masukkan dulu sebaknya kita masukkan dulu ya ke bagian bawahnya bagian bawah dari sebak sekam bakar ya bisa saya bantu oke jadi yang paling bawah itu diberikan sekam bakar fungsinya apa ini pak sekam bakar ini salah satunya dia akan gemburnya dia akan bisa menyimpan air kemudian sekam ini juga mengandung unsur N nah nitrogennya tadi ya oksigen berarti ya nitrogen dari bawah juga ada dan yang lebih istimewa adalah bahwa promol kita ingat jangan lupa kita selalu dantingi aktivitas kita dengan promol yes kita bisa melakukan penggunaan promol ini simple mau cari ribet cara mudah cara susah cara sulit cara mudah nah baik cara mudah ini sekam ini juga berfungsi agar akar itu bebas gak pak ya karena akar itu menunjang untuk cari makan dia gak padat sehingga dia bisa bergerak leluasa nah ini dia teman-teman HNI perhatikan paling bawah tadi kita bermain promol kita airkan kalau sekamnya gak bakar boleh juga gak bisa pasti ada yang tanya tuh biasanya bisa ternyata sekam biasa belum bakar juga bisa limbah pertanian limbah tanaman perkebunan limbah tanaman organik itu menjadi pupuk organik yang paling baik bagi tanaman oke ayo pak mulai pak udah grimis boleh gak kita langsung gini oh ternyata cukup langsung ditaburi prangar boleh gak gini boleh kita gunakan gak usah kikir dosis ya tabur-tabur aja ya sebagai unsur nutrisi lengkapnya bagi akar tumbuhan kenapa kita harus dibuat pada lapisan kita berikan ketika kita jadi gak dicairkan gak apa-apa nih pak ya ternyata gak usah dicairkan gak apa-apa selanjutnya kita kasih ini apa nih ada campuran tanah pupuk kandang ada ini macem-macem ini tanah pupuk kandang dan kayak ada kokopit gitu ya betul nah kokopit itu limbah dari sabut kelapa jadi ini udah kompos lah ya jadi ada pupuk kandangnya dan itu simple kok tinggal beli gak usah nguplek bikin sudah ada yang jual ya pak ya beli jadi ada jadi gak usah repot-repot iya kan sudah pakai ini nah jadi ini diberikan media tanam gembur banget yang ingat bawahnya tadi sudah ada sekam bakar dan sudah ada promolnya ini cakep banget ngeliat media tanam kayak gini jadi bawaannya pengen tanam gitu karena apa media tanam ini ini berasa banget nutrisinya cakep unsur haranya cakep jadi nanti ketika pohon itu ditanam itu kayak pohon itu kayak dapet makanan yang bernutrisi tinggi biar ternyata kita sabur lagi ternyata diberi promol lagi jadi kayak bikin sampai lapis gitu ya setiap ada itu lapisi promol lapisi promol jadi sekam bakar dulu lapisi promol kemudian media compost lapisi promol lagi oke dirata-ratain ya biar merata masya Allah mantapnya sesimpel ini ya nanam ala promol jadi ibu-ibu pasti bisa anak-anak muda hari ini ayo back to nature back to tanam kita lakukan begini kenapa ini mempermudah kita dalam urusan perawatan nantinya setiap kali media tanam masuk promol dilapisi lagi mantap banget ini kita aduk karena nanti ketika kita gak sempat ngasih air kena hujan dia sudah ada promol sudah langsung bekerja oke kita belum sampai ke atas karena kita akan memasukkan tanaman jadi ini setengah dia pak ya oke setengah supaya nanti ayo ada pemeran pembantu yang masuk iya mas siapa nih mas maswardi maswardi ya boleh bantu bincum gunting iya dari belakang kamera kita membelakang iya terima kasih silahkan benar juga ya kalau ngandelin tanah yang kita beli media padat banget ya pak ya iya iya tanah tuh kayak dibekep gak bergerak jadi kalau teman-teman habis beli tanaman sebaiknya dipindahkan ke tempat yang lebih longgar yang lebih besar biar nafasnya lega dan apa dapat tambahan nutrisi yang sangat lengkap yaitu promol dan media tanam kompos tadi nah ini diangkat aja ya kesini nih media tanamnya disini untuk diangkat itunya dulu iya oke ini jambu kristal nah ini nanti caranya tanah yang kita dapatkan di pot yang lama itu agak digembur-gemburkan agak digembur-gemburkan agak dihancurkan sedikit tapi jangan sampai akarnya lepas dari tanah gitu oke jadi kepadatan ya jadi agak di agar tanah yang dibawa dari pot lama itu bisa bersatu dengan media kompos yang ada dalam apa namanya ini planter bag planter bag ada yang nyebut growing bag apa tuh growing bag dia sama kayak gini cuman biasanya ada pintunya pintu ini untuk tanaman yang berumbi-umbi ya biasa jenis umbi-umbian pahaya kentang wortel iya nanti kita petiknya tinggal buka jendela nah ada juga yang disini terbuka untuk tanaman yang ada umbinya misalnya ubi jalar kentang wortel gitu ya nah kalau yang pohon begini gak usah yang ada pintunya langsung aja yang ini juga bisa digantung ya pak ya iya nah ternyata ini juga bisa digantung kalau gak punya lantai bawahnya jadi bisa pakai besi tanamannya digantung apakah hanya pohon seperti ini tidak bisa tanaman obat bisa ya jadi kayak kalau ingin tanam kunyit jahe lengkoas kencor bisa pakai begini ya pak ya jadi bumbu-bumbu dapur nanti tanam sendiri aja bumbu dapur itu saya sudah coba jahe kemudian jenis tempat-tempat itu itu pertumbuhan kumpul luas biasa jadi kalau kita beli bumbu-bumbu yang gak habis masukin aja kadang kita karena lama gak masak lupa kunyit pada keriput kencur keriput masukin aja nanti tumbuh kecambahnya tumbuh tunasnya tambahin lagi promonya ya pak kalau kalau namanya orang kotak kesibukan tinggi iya daripada bolak-balik gak bolak-balik lupa gitu kan nah yang penting kena matahari kena angin kena hujan satu eko masuk sekaligus ya kenapa ini memberikan keamanan untuk orang biasa sudah beli pohon mahal-mahal gitu kan kemudian kita pergi HS lupa aktifisannya nah siapa tau dipulang-pulang sudah ada buahnya pergi pulang buah pulang mantap karena saya kemarin ada cerita itu air apa pak air promol waduh air promol ya iya kalaupun nanti ada air hujan yang membasai tanaman kita ini udah sekali gue dapat siraman dari Allah ya iya Allahumma sayiban nafian jadi air hujan itu rahmat nah Masya Allah karena ada cerita mitra kemarin katanya dia tanam pohon apa pohon naga pohon naga pohon naga itu kan stek ya kan iya dia taruh di atas atap rumahnya lantai atas lantai topnya dia berikan promol lima dua kali karena sering komusairing keluar kota pulang-pulang sudah ada buah nasya Allah itu karena sudah di promol dulu ya karena memang kalau buah naga itu dia mautnya dipanas sering iya iya guys agen high east indonesia sedunia bahkan yang di kota-kota besar gak hanya di perkampungan ini bisa juga eee glowing bag atau apa tadi blender bag blender bag itu remparin aja kalau kita beli tomat udah busuk paprika udah bonyok cabai gak sempet masak udah pada kering udah beruk-berukin aja jadi kayak punya semai nanti tinggal dipindah-pindahkan mantap jadi bisa menjadikan lahan semai karena dia cukup buah semuanya kan nah kalau udah emang jadi tumbuh dia bisa kita pindahkan ke wadah-wadah berikutnya ada juga ibu-ibu tuh itu kalau beli sop-sopan itu kan dapat bonggolnya sekaligus dari daun bawang dan seledri itu ngotongnya jangan terlalu pendek ya itu juga bisa ditanam wortel ya wortel tuh kalau kita makan buah naga atau buah jambu itu bijinya dicuci nah bijinya jangan semua dimakan cuci itu jadi bibit intinya semua biji-bijian bisa jadi bibit beberapa kali saya juga pernah bukan beberapa kali saya selalu punya keinginan jika makan buah buah apa namanya ya semangka semangka nah saya kalau melihat bijinya papaya ya bijinya ini sayang kalau dibuang rasanya terus harus ditanam dan pernah saya kumpulkan itu biji kemudian saya simpok saya keringkan nah sekali waktu ada kesempatan saya saya rendam bijinya pakai air promol pakai air promol nah tadi untuk mempercepat cambahnya betul sekali cuman memang karena akhirnya lagi ketika mulai tumbuh ini kadang kita aktivitas tinggi dulu nah harus mempersiapkan cara-cara setelah berapa kali saya pelajari nyata media kita harus cukup nah ini cabai nih pak cabai nih cabai rawit nah ini kan sudah mungkin disini masih dalam kondisi sekam saja nah ini tinggal dipindahkan tadi ini sekam ini bisa untuk bawah dikurangi dulu ini untuk bawah taburin promol kasih kompos taburin promol lagi kasih kompos lagi masukkan ininya tambahin kompos lagi udah tinggal namanya pertanyaan tak ada hujan nah ini nanti hujan datang dia hidup bapak ibu jika kamu lihat hasil dengan promol ini orang biasanya teman cabai itu yang rimbun apanya daunnya insyaallah kita yang rimbun cabainya nah iya benar jadi dari yang cuman mungil begini ini bisa bongsor nih nanti ya tapi mohon maaf nih khusus untuk cabai kalau saya waktu itu nak mitraha ini cerita tanam tanam sawberry yang biasa dirasakan asam ketika dengan promol jadi manis tapi manis dong kalau cabai ini tetap pedas tetap pedas ya ingat ya kalau cabai tetap pedas nah ada cerita dia punya tomat tau-tau tumbuh memang benar asam banget karena tumbuhnya tanpa cinta gak keurut maksudnya nah ceritanya dia ingat promol karena dia sering buah-buah sayur itu kan dia ingat siramin tuh cuma sekali nyeram pas panennya tiga buah itu manis saya khawatir nih cabai manis nih kita buktikan nanti ya tapi insya Allah tanaman kita tidak menang melanggar sunatullah iya kalau cabai tetap lah ya besok aku tanam sambiloto pengen tahu manis apa pahit ya saya yakin itu juga sebenarnya sawberry itu awalnya memang manis karena ulah karena ulah pengilaku manusia lagi menjadi asam jadi yang jelas kekurangan usri baik guys ini tadi kita pagi sudah hidropon ikan nanang simpel kemudian Pak Ajis minta dibukin kandang ting buatin kandang kemudian budi gambar budi daya ikan dalam ember tumpang sarinya sama sayuran apa cuma kangkung yang lain bisa kan bisa semua jenis tanaman sayuran tadi yang saya sebutkan tadi jadi ada pertimbangnya adalah usia waktu karena keputang rumah tangga kita jadi jangan nunggu tanam pohon apa namanya pohon jati kebayang ya di ember kasihnya pohon jati gue cintak loh ya yang sesuai 17 hari 20 hari gitu ya jangan pohon jeruk kalau di atas ember beledak oke baik guys sampai kita akhiri dengan tabulam pot tanam buah dalam pot tanam sayur dalam pot dan tanaman obat juga bisa apa yang ini maksud tanaman semua bumbu dapur deh dari langkoa salam ya iya setelah gini apa itu kata kunci dalam penggunaan tromol ini baik untuk budidaya apapun jangan pernah ragu jangan selalu banyak tanya nah jangan tanya-tanya banyak-banyak dosenya beruk-beruk aja banyak paket banyak praktek amati lalu cerita ada nah karena dari sekian banyak orang yang membuat testimoni itu malahan gak pernah tanya gak pernah baca main pake-pake aja bikin kaget hasil nah Pak Denny saya mau cerita saya tahu tanaman ini namanya rosemary anggas ini gak aku kasih keajaiban ya ini bukan surat bukan sir pegang set set ya aku menjauh cium cium harung gak bukan aroma gue aroma ini jangan ngaku-ngaku ya jangan ngaku-ngaku ini rosemary nah ini adalah kalau secara umum penghilang nyamuk penghilang nyamuk tapi kalau bule-bule ini untuk bakar ikan jadi dikrotolin di Korea ya ini kita pernah di koreanya jadi kalau di hotel-hotel berbintang itu ini diperatolin yang tuanya gitu dicuci ditabur di ikan daging panggang panggang tapi mau panggang oven nah terus pakai zaitun serut aromanya wuuuh sekampung bau harus bagi loh ya nah jadi ini bisa untuk nyamuk juga bisa untuk panggang-panggang luar biasa nah khas dari rosemary ini aromanya nah kalau tetangga pada main disini anak-anak saya bilang hei jangan main deket rosemary saya tahu karena aromanya tercium sampai jendela nah ini rosemary ya kalau rosemary hilang tinggal merito oke terima kasih Pak Denny waktunya untuk kali ini berjumpa dengan agen ANI seluruh dunia nanti kita viralkan tutorial ala promol dari malah hidroponik simpel sampai ternak simpel kemudian tabulan pot simpel dan budik dangret kita ketemu di kamis depan depan-depan-depan live streaming untuk semua kegunaan promol untuk rumahan dan sebagainya dan seluruh dunia boleh tanya-tanya ya Pak Denny ya sepuasnya oke sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum